Saudara Selamat pagi saudara yang terkasih Ada sukacita di rumah Tuhan Saudara hari ini saya datang Setiap orang mengatakan disini Waduh Pastor Tom sering jalan-jalan Padahal cuma vacation 5 hari Dikatakan sering jalan-jalan Kalau saudara yang sering jalan-jalan Saudara Diam-diam aja ya Kayaknya saya melihat di sebelah kanan saya Dr. Willy Apa kabar Dr. Willy? Benar Thank you for coming Dr. Willy Dr. Willy ini adalah dokter anak-anak saya Tiga anak saya semua yang Take care of Dr. Willy Wah luar biasa sekali kita bisa ketemu di gereja Dr. Willy Selamat datang Tuhan berkati Dan saudara minggu depan kita akan dilayanin dengan Ibu Vivi Levi Cahyapunama Saudara jangan lupa Bawa teman-teman saudara Karena mungkin ada update yang baru Atau ada message yang baru Pesan yang baru dari Tuhan Amin saudara Jangan lupa bawa teman-teman saudara Haleluya Saudara saya sering Berapa minggu yang lalu saya khotbah Saya katakan saya senang sama baby Saya bicara mengenai baby-baby ternyata menjadi roh nubuatan saudara Roh nubuatan Jadi saudari kita ini Kemarin ini saya lihat di whatsapp Congratulation, congratulation Kenapa? Ulang tahun bukan Tapi di congratulate, congratulation Saya bilang kenapa di congratulate Kok gak ada yang kasih tau saya gitu Gak taunya ada yang hamil Siapa yang hamil ya? Hah? Ibu Rosa Ibu Rosa katanya yang hamil Siapa yang bilang gitu? Hah? Surprise Tapi di Indonesia lagi ngetrend Orang-orang yang berumur 48 Anak-anaknya sudah besar Mereka hamil lagi Katanya di rumah kesepian Kesepian itu gak baik Mereka hamil lagi Punya anak kecil Itu salah satu temannya dari Ibu Rosa Bahwa anaknya 3 tahun Umurnya udah 51 Saya lihat baby Memang baby itu menyenangkan hati Tuhan Saudara Saya senang kalau lihat baby Baby nangis Baby ketawa Baby cemberut Tapi baby gak pernah cemberut Saya bilang Ketawa terus Saya punya keponakan Baru punya anak Setiap kali saya ketemu Dia lagi diam Ketemu saya Dia ketawa lagi Aduh Hati lagi Kesel Jadi lumer Saudara sama baby Saudara Saya akan Bagikan firman Tuhan Apa yang saya Alamin Saya pelajarin Karena Tuhan bicara Mengenai Kita Diberi kemampuan Untuk belajar Jadi Sejak Tuhan memberikan Pehuayuan Mengenai Revelation Mengenai Belajar Jadi setiap kali Apa yang saya lihat itu Apa yang saya alamin itu Saya mau belajar Saudara Saya mau Mengetahui Apa Di balik semua itu Apa yang Tuhan Mau Kita ini belajar Karena firman Tuhan Mengatakan Di buku Ibrani Hal-hal yang Terjadi di mata Hal-hal yang terjadi Di dunia ini Merupakan kopi Daripada yang terjadi Di alam Roh Di alam Alam Spiritual Jadi saudara Sebenarnya yang terjadi Di dunia ini Gak Gak baru lagi Bagi Tuhan Karena di alam Roh Sudah terjadi Ini teman saya baru datang Brother Joe Welcome Dia datang dari Indonesia Jadi saudara Setiap hal yang terjadi Di dunia ini Itu merupakan Kopi daripada Yang terjadi Di alam Roh Di alam Heavenly Di alam Surga Jadi saya melihat Kalau saya melihat sesuatu Makanya saya Waktu saya melihat Baby Apa nih Yang menjadi Pokok Menjadi Tema Menjadi pelajaran Buat kita Di buku 1 Yohanes 1 ayat 12 Mengatakan Bahwa Barang siapa Yang percaya Kepada Kristus Mereka diberikan Kuasa Untuk menjadi Anak-anak Allah Anak-anak Tuhan Saya Kenapa Saya lagi mikir Kenapa Pakai katanya Anak-anak Kenapa Tidak pakai kata Kita kan orang dewasa Siapa ya Disini yang Masih anak-anak Jason Wah Jason Enak aja Kamu anak-anak Menjadi anak-anak Kenapa Dikata pakai Kata anak-anak Allah Saya pelajarin Ternyata Kata anak-anak Itu Membuat senang Hati Bapak Jadi No matter Kita udah Kaya gede Kaya gimana Udah tua Kaya saya Gini gimana Tetap aja Di mata Tuhan Itu saya Seperti anak-anak Yang membuat Dia senang Saudara Jadi Saudara ini Semua No matter Bagaimana Keadaan Saudara Bagaimana Tantangan Saudara Bagaimana Kehidupan Saudara Apapun Yang Saudara Kerjakan Lakukan Saudara Tetap Membuat Hati Bapak Senang Kok Diam aja Si Waduh Mustinya Bersyukacita Tepuk tangan Gitu Belum Bangun Kali Saudara Makanya Dikatanya Anak-anak Allah Jadi Tuhan Ini Sebagai Bapak Melihat Melihat Seperti Anak-anak Seperti Baby Itu Membuat Kita Senang Hati Kita Senang Bapak Juga Begitu Melihat Kita Itu Tetap Di Mata Tuhan Itu Seperti Anak-anak Banyak Natural Apa Apa Terjadi Di Realty Life Ini Merupakan Kopi Daripada Yang Di Surga Makanya Bapak Bilang Begini Walaupun Kamu Sudah Menjadi Dewasa Rambut Kamu Sudah Memuti Taka Baru Di Chat Sebab Walaupun Rambut Kamu Sudah Memuti Walaupun Gigi Kamu Sudah Hilang Satu Walaupun Kamu Sudah Pakai Gigi Palsu Walaupun Pakai Kacamata Tidak Pakai Kacamata Tetap Perhati Bapak Itu Engkau Adalah Seperti Anak-anak Seperti Baby Bapak Itu Seneng Jadi Kalau Kamu Tidak Berdoa Bapak Itu Tunggu Rindu Sama Kamu Jadi Mesti Kita Semua Berdoa Nah Saudara Dari Apa Yang Saya Pelajaran Itu Saya Kan Tanggal Berapa Ya 2015 Saya Pegi Cruise Siapa Disini Yang Pernah Cruise Tadi Pak Narto Bilang Dompetnya Ilang Di Cruise Benar Ya Pak Ketemu Lagi Pak Narto Puji Tuhan Mungkin Pak Narto Fokusnya Makan Kalau Dompet Kehidupan Yang Lama Jangan Dicari Saudara Berikan Kepada Yang Kalau Dompet Tuhan Itu Dompetnya Yang Baru Selalu Nah Saudara Karena Saya Orangnya Yang Gak Gampang Dengan Goyang Saya Itu Mudah Mabok Sisik Saya Sudah Mikirin Gimana Mikirnya Ya Orang Banyak Maka Kan Kapalnya Gede Wah Gede Memang Gede Waktu Di Pelabuhan Gede Begitu Di Tengah Laut Ya Kecil Juga Kapal Betul Kan Di Tengah Laut Kapalnya Kecil Juga Oh Airnya Goyak Kapalnya Tetap Goyak Saya Pikir Gimana Caranya Bawa Obat Minum Obat Masih Mabuk Saya Dengar Pastur Kalau Kamu Kamu Fokus Sama Sesuatu Kamu Bisa Adrenalin Bisa Tambah Jadi Kamu Bisa Kuat Tengah Mabuk Saya Pikir Yaudah Saya Beli Apa Goggle Kacamata Saya Mau Bernang Di Cruise Saya Mau Fokus Di Olahraga Saya Mau Exercise Pokoknya Saya Fokus Supaya Nanti Saya Tengah Mabuk Laut Hari Pertama Wah Seneng Seneng Jalannya Karena Masih Di Ada Masih Ada Pulau Pagi Bangun Kok Ada Melayang Melayang Begini Terus Saya Pergi Exercise Karena Banyak Exercise Melayang Tidur Abis Exercise Saya Tidur Bangun Mendingan Tapi Kok Masih Goyang Saya Binang Wah Siapa Yang Ngomong Mungkin Afu Yang Ngomong Katanya Cruise Kapalnya Gede Di Tengah Laut Kapal Segini Jadi Salah Satu Yang Yang Di Offer Di Sana Itu Exercise Dikatakan Stretch And Relacing Your Muscle Itu My Relax Saya Bilang Wah Ini Interesting Stretch Jadi Saya Ikut Saya Ikut Satu Jum Waktu Satu Jum Saya Ikut Kok Gak Gampang Stretch Gampang Kok Ini Tubuh Kenapa Susah Stretch Gitu Saya Pikir Terus Saya Lagi Ngobrol Di Fine Dining Saudara Kalau ikut Cruise Jangan Makan Buffet Fine Dining Jadi Saudara Gak Gain Weight Saya Cuman Gain Weight Satu Pahun Besok Kembali Normal Lagi Cerita Cerita Saya Perhatiin Tuhan Itu Bicara Learn Belajar Dari Ini Stretch Terus Lagi Cerita Cerita Saya Belum Baby Aja Kalau Bangun Tidur Dia Stretch Dia Suka Gini Kucing Bangun Tidur Pun Stretch Anjing Bangun Tidur Itu Stretch Monyet Bangun Tidur Itu Stretch Suka Begini Suka Relax The Master Saya Pikir Ternyata Tuhan Mau Kita Belajar Supaya Kita Itu Terus Menerus Stretch Tau Stretch Artinya Apa Jadi Waktu Saya Wah Ini Semua Ini Kalau Anjing Kucing Monyet Tuhan Ini Mau Setiap Makhluk Ciptanya Itu Stretch Supaya Supaya Yang Supaya Tubuh Kita Itu Sebenarnya Tubuh Kita Elastis Saya Coba Waktu Saya Coba Saya Sebenarnya Begini Tidak Bisa Kebawa Coba Siapa Yang Bisa Disini Sampai Gini Belum Tentu Coba Pak Nato Taket Coba Taket Tens Wah Gak Bisa Sekarang Kenapa Gak Bisa Justru Karena Kita Gak Melatih Diri Kita Untuk Stretch Saya Berang Kenapa Orang Bisa Sakit Pinggang Kenapa Orang Bisa Frozen Muzzle Frozen Shoulder Kenapa Orang Bisa Kaku Kenapa Orang Bisa Postur Berdirinya Bisa Begini Kenapa Orang Kakinya Bisa Panjang Sempelah Itu One of The Reason Salah Satu Penyebabnya Adalah Enggak Stretch Jadi Kotbah Saya Hari Ini Stretch Mari Kita Berdiri Semua Kita Stretch Dulu Stretch Yang Gimana Oke Oke Stretch Nah Gitu Kayak Gini Itu Kayaknya Monyet Punya Stretch Coba Pasur Setuju Kan Menangkan Stretch Penting Ayo Stretch Stretch Biar Supaya Kita Relax Nanti Kalau Dengar Firman Jadi Firman Diterimanya Jadi Relax Stretch Yo Silahkan Jadi Enakan Kan Enggak Ngantuk Yang 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 Suka Ngantuk Itu Kebanyakan Enggak Pernah Stretch Jadi Bangun Tidur Buru-buru Datang Ke Gereja Di Gereja Continue Lagi Tidurnya Jadi Saya Rokudus Bilang Belajar And then Saya Belajar Oh Iya Pernyata Tuhan Itu Mengajarkan Kita Untuk Stretch Saya Tanya Apa Artinya Stretch Stretch Itu To Expand In Order To Fulfill Larger Function Untuk Perluas Memperluas Sehingga Kita Itu Bisa Penuhi Fungsi Yang Lebih Besar Lagi Dalam Bahasa Indonesianya Merentang Meluas Melebar Terus Saya Tanya Tuhan Kalau Ini Yang Akan Menjadi Pokok Tema Judul Dari Kotbah Saya Firmannya Dimana Tuhan Karena Saya Tidak Mau Kotbah Kalau Tidak Didukung Dengan Firman Tuhan Saya Tidak Mau Bicara Di Depan Altar Ini Kalau Nggak Didukung Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Itu Yang Akan Merubah Sodara Firman Itu Yang Akan Mentransfor Sodara Firman Itu Yang Akan Memerubah Cara Berpikir Sodara Cara Hidup Sodara Dan Keluar Dari Gedung Ini Otbah Saya Mungkin Omongan Saya Semua Itu Mungkin Cuma Masuk Dan Keluar Tapi Kalau Firman Tidak Akan Kembali Sia Benar Atau Betul Jadi Waktu Saya Tanya Rok Kudus Saya Mikirin Firmannya Dimana Rok Kudus Rok Kudus Ini Luar Biasa Makanya Sodara Kita Itu Harus Memaksimize Maksudnya Peranan Rok Kudus Dalam Hidup Kita Dia Ini Diutus Sebagai Penolong Kita Dia Ini Diutus Sebagai Penghibur Kita Dia Ini Diutus Sebagai Pengajar Kita Dia Ini Diutus Sebagai Pendoa Syafat Kita Dia Ini Diutus Untuk Menguatkan Kita Jadi Kalau Kita Tidak Memaksimize Fungsi Daripada Rok Kudus Akhirnya Kita Ini Strive Tau Strive Bahasa Indonesia Apa Strive Kok Lihatnya Gitu What Strive Ngoyok Itu Bahasa Jawa Saya Bukan Dari Jawa Saya Dari Jakarta Siapa Yang Dari Jakarta Sini Gak Ada Tati What Strive Ulet Hah Ya Dia Pakai Jawa Ajalah Semuanya Dari Jawa Ngoyok Itu Kalau Ngoyok Itu Kita Berusaha Pakai Kekuatan Sendiri Kita Memaksimasi Kuasa Daripada Rok Kudus Sehingga Kita Ngoyok Tapi Kalau Kita Berjalan Bersama Rok Kudus Kita Tanya Sama Rok Kudus 100% Rok Kudus Itu Akan Bicara Kepada Kita Rok Kudus Itu Akan Memberitahu Kita Dia Pekerjaannya Untuk Mengingatkan Kita Mengajar Kita Jadi Rok Kudus Itu Memberikan Firman Kepada Saya Mari Kita Buka Di Yesaya 54 Ayat Yang Pertama Dan Kedua Dan Ayat Pertama Disini Dikatakan Bersorak Sorailah Hai Si Mandul Yang Tidak Pernah Melahirkan Bergembiralah Dengan Sorak Sorai Dan Memekikan Hai Engkau Yang Tidak Pernah Menderita Sakit Bersaling Sebab Yang Ditinggalkan Suaminya Akan Mempunyai Lebih Banyak Anak Daripada Yang Bersuami Firman Tuhan Nah Ayat Yang Kedua Ini Dia Lapangkan Tempat Kemamu Dan Bentangkan Tendak Tempat Kediaman Janganlah Menghematnya Panjangkanlah Tali-tali Kemahmu Dan Panjangkanlah Toko-toko Eh Koko-koko Patok-patokmu Ayat Yang ketiga Sebab Engkau Akan Mengembang Ke kanan Dan Ke kiri Bukan Perutnya Ya Keturunanmu Akan Memperoleh Tempat Bangsa-bangsa Dan Akan Mendiami Kota-kota Yang Sunyi Jadi Apa Yang Menjadi Definisi Stretch Itu Ternyata Tuhan Pun Bicara Melalui Firman Tuhan Ini Mau Bicara Firman Karena Apa Kalau Kita Enggak Mengembangkan Tubuh Kita Enggak Mengembangkan Rohan Spiritual Stretch Kita Waktu Apa Yang Tuhan Sudah Sediakan Kita Enggak Bisa Kita Enggak Bisa Kita Fulfill Apa Yang Tuhan Sedang Melakukan Dalam Hidup Kita Siapa Disini Yang Tau Tuhan Itu Besar Enggak Semua Siapa Disini Yang Tau Tuhan Itu Besar Dan Tuhan Itu Selalu Punya Destiny Punya Rencana Dan Rancangan Kepada Kita Semua Ini Makanya Firmanya Selalu Mengatakan Selalu Naik Enggak Pernah Turun Selalu Bertambah Enggak Pernah Berkurang Jadi Kalau Di Mata Tuhan Saudara Ini Selalu Bertambah Enggak Pernah Berkurang Selalu Naik Enggak Pernah Turun Makanya Waktu Panarto Bilang Johnson Itu Enggak Pernah Saya Dengar Turun Gaji Betul Kan Selalu Naik Gaji Kalau Saudara Turun Gaji Berarti Saudara Mengandalkan Kekuatan Sendiri Jadi Strive Akhirnya Turun Gaji Kalau Mengandalkan Rokudus Saudara Akan Terus Naik Dan Tidak Pernah Turun Nah Makanya Dalam Stretch Ini Saudara Kita Belajar Bahwa Tuhan Ini Mau Kita Lapangkan Ini Bukan Sekedar Hanya Perkataan Firman Tapi Kalau Kaudara Baca Di Ayat Dua Dan Ketiga Ini Ini Benar Benar Gak Gampang Saudara Betul Atau Benar Gak Gampang Lapangkan Tempat Kampamu Ini Kerja Ini Saya Pernah Camping Sama Weli Tiba Di Tempat Camping Saya Jam 12 Malam Udah Gitu Turunin Tenda Pasang Tenda Di Angin Yang Besar Itu Gampang Gak My Goodness Pasang Tenda Pasang Satu Disini Pasang Baru Tanam Mau Kesono Yang Sini Udah Copot Baru Sini Anginnya Besar Berarti Apa Lapangkan Tempat Kemamu Itu Kerja Saudara Kalau Saudara Gak Biasa Kerja Gak Biasa Mengembangkan Itu Saudara Gak Kuat Kalau Saudara Gak Stretch Gak Latihan Untuk Perluaskan Saudara Saudara Gak Kuat Waktu Pertama Kali Saya Coba Untuk Duduk Ini Saudara Ini Cuma Sampai Disini Saudara Ada Yang Sampai Disini Itu Orang Males Gak Mau Dunduk Gak Mau Bungkuk Cuma Sampai Disini Saya Pikir Istri Saya Kan Sering Exercise Dia Dia Bila Coba Kamu Bisa Saya Selalu Gampang Tubuh Saya Elastis Loh Kok Cuma Sampai Sini Gak Ada Perut Perut Saya Gak Ada Gak 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 Tuhan Sediakan Disini Gimana Kita Bisa Mencapai Situ Bisa Benar Om Karena Tuhan Sudah Ngajarin Taka Bisa Gak Coba Kemarin Tempatnya Taka Cuma Segini Ipung Bisa Gak 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 Oh Sebab Ipung Itu Masalah Masalah Teringgiling Teringgiling Binatang Teringgiling Begitu Dipegang Langsung Jadi Bola Jadi Saudara Apa Yang Terjadi Di Bumi Ini Merupakan Kopi Yang Terjadi Di Surga Waktu Saya Melihat Karena Tuhan Ini Mau Saya Belajar Dalam Segala Hal Saya Belajar Saya Belajar Ngelihat Ini Saya Belajar Ngelihat Itu Saya Belajar Stretch Pun Saya Mesti Belajar Saya Pikir Gimana Caranya Makanya Saya Ngikut Kelas Satu Jam Setengah Kayaknya Lama Banget Sebabnya Kalau Olahraga Kan Maunya Enak Enak Gimana Kita Olahraganya Maunya Oke Treadmill Abis Treadmill Keringetan Yaudah Gak Set Besok Pagi Pulang Pada Sakit Pinggang Pada Sakit Kenapa Penyebabnya Gak Stretch Gak Persiapkan Masalahnya Saudara Gak Dipersiapkan Sehingga Sehingga Waktu Saudara Paksakan Saudara Besoknya Pada Sakit Pinggang Sakit Punduk Sakit Kepala Pusing Gak Punya Duit Bukan Gak Punya Duit Darat Tinggi Saya Baca Satu Artikel Ini Satu Dokter Luar Biasa Kali Mungkin Ada Beberapa Saudara Baca Artikel Dokter Tan Di Indonesia Ada Satu Orang Bertanya Dokter Saya Punya Masalah Darat Tinggi Dokter Yang tanya Kamu Dikasih Obat Ya Dokter Saya Dikasih Obat Supaya Darah Jadi Stabil Tekanannya Saya Gak Gens Obat Cuma Dokter Yang Menarik Perhatikan Saya Dokter Bila Obat Itu Cuma Bikin Kamu Stabil Tapi Gak Bikin Sembuh Kamu Darah Tingginya Tetap Berjalan Sampai Semur Hidup Kamu Mesti Makan Obat Saudara Tuhan Ini Mau Kita Menjaga Supaya Kita Itu Bisa Elastis Supaya Kita Itu Bisa Penuhi Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Larger Portion Buat Kita Tapi Gak Ada Istilahnya Instant Gak Ada Istilahnya Saudara Hari Ini Mengalami Tuhan Besok Apa Yang Saudara Inginkan Semua Terjadi Nanti Gak Kuat Saudara Kaget Saudara Siapa Yang Disini Yang Tahu Orang Pemenang Lotre Itu 99% Bukan Semakin Baik Tapi Semakin Kacau Semakin Bangkrut Semakin Gak Punya Duit Karena Apa Mereka Gak Ready Tuhan Mau Kita Ini Ready Tuhan Mau Kita Ini Supaya Kita Ini Stretch Belajar Mengelastiskan Spiritual Muscle Saudara Sehingga Waktu Saudara Mengalami Sesuatu Janji Tuhan Saudara Tuh Gak Kaget Seringkali Kita Gak Prepare Gak Persiapkan Kita Datang Ke Rumah Tuhan Nangis Nangis Minta Cari Pekerjaan Setelah Dapat Pekerjaan Lupa Sama Tuhan Gak Siap Untuk Mengikuti Janjinya Tuhan Gak Siap Untuk Terus Berjalan Bersama Sama Dengan Tuhan Setelah Dapat Berkat Bye Bye Tuhan 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 Bukan Hanya Sekedar Numbang Lewat Hidup Kita Itu Waktu Di Tengah Laut Saya Itu Di Tengah Laut Saya Mikir Hanya Bergantung Sama Kapten Itu Punya Kapal Benar Atau Betul Kapalnya Gede Sekali Iya Gede Sekali Dengan Laut Kecil Ketip Angin Sedikit Aya Goyak Kehidupan Kita Itu Seperti Begitu Saudara Tapi Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Mau Mengajarkan Kita Supaya Kita Itu Persiapkan Diri Supaya Kita Itu Nggak Kaget Waktu Mengalamin Banyak Tantangan Kita Nggak Kaget Mengalamin Berkat Kita Nggak Kaget Mengalami Janji Janjinya Tuhan Saya Sejak Stretch Saya Nggak Sakit Pinggang Lagi Ternyata Sudah Udah Didoain Saya Didoain Wah Sembuh Tapi Kalau Udah Sembuh Mesti Ada Kerjaannya Saudara Betul Kan Dokter Itu Bilang Waktu Pasien Yang Tanya Dokter Tan Itu Gimana Dokter Rubah Cara Makan Mu Di Rubah Jangan Kita Persiapkan Diri Supaya Kita Stretch Lepangkan Masal Rohani Saudara Kembangkan Mengembang Ke kanan Ke kiri Supaya Elastis Supaya Nggak Nggak Kaget Waktu Dapat Berkat Dapat Janjinya Tuhan Kita Nggak Kaget Kita Mengalami Tuhan Makanya Tuhan Bilang Kita Apa Tuhan Dari Kemenangan Ke Kemenangan Bukan Berarti Saudara Itu Kemenangan Melulu No Kemenangan Saudara Mesti Go Through It Untuk Mencapai Kemenangan And Then Nggak ada Kemenangan Nggak ada Go Through It Lagi Kemenangan Nggak ada Lagi Kemenangan Kemenangan Sehingga Saudara Itu Bisa Mengalami Terobosan Di Dalam Hidup Kita Secara Rohani Mengikuti Tuhan Yesus Tuhan Itu Luar Biasa Saya Pikir Nah Ada Beberapa Hal Yang Saya Pelajarin Kenapa Tadinya Saya Nggak Bisa Sehingga Saya Itu Bisa Sekarang Tadinya Saya Nggak Bisa Begini Sekarang Saya Bisa Sampai Sini Kok Bisa Nah Salah Satu Yang Dia Katakan Itu Dia Katakan Resistance Stretch Resistance Stretch Itu Berarti Apa Kalau Saudara Nggak Bisa Jangan Give up Tadi Panato Bilang Jangan Menyerah Benar kan Panato Kalau Dibilangin Panato Jangan Menyerah Ini Jenderal Kalau Jenderal Yang Ngomong Mesti Diikutin Kalau Jangan Give up Jangan Give up Saya Pertama Udah Ah Nggak usah Memang Nggak bisa Ya Udah Tapi Dia Bilang Resistance Dilawan Saudara Dilawan Dilawan Turun Kesini Lawan Turun Kesini Turun Sini Lawan Resistance Jadi Terus Dicoba Terus Dicoba Terus Dicoba Saya Garanti Bisa Takut Tadinya Nggak Bisa Saya Bilang Terus Coba Takut Terus Coba Takut Benar Tapi Hiniari Bisa Nggak Coba Sekarang Berarti Resisten Eh Bisa Tuh Benar Kan Kalau Resistennya Kita mudah Gebap Hidup Kita Nggak Jauh Seperti Roda Roda Pedati Nanti Lagi Seneng Senengnya Naik 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 Sampai Di atas Turun 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 Kebawah Lagi Nangis Nangis Lagi Autor Cor Maju Lagi Kedepan Didoain Semangat Lagi Naik 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 Turun Lagi Dan Lucunya Banyakan Orang itu Seneng Hidup Begitu Benar Kan Seneng Lagi Tuhan 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 Dari Iman Ke Iman Iman Kecil Yang Dari Kemenangan Ke Kemenangan Dan Kemenangan Yang Besar Kemenangan Yang Besar lagi nah itu gunanya kita stretch melebangkan nah kita perlu resistance gak boleh give up gak boleh bilang yaudahlah nasib jadilah seperti apa yang engkau katakan, nasib nasib saya sudah begini saya orangnya begini Tuhan lihatnya aduh my cutie baby Bapak disukur ngeliat kita, aduh my cutie baby ini gue udah siapin nih, something yang lebih besar buat kamu kamu bilang bagaimana bilang, I can do all things to Christ who strengthen me ngomongnya sih enak, I can do all things through Christ who strengthen saya dapat melakukan segala perkara melalui Christus yang menguatkan tapi siapa yang mau jadi Paulus dirajah dipukulin itu stretch dipukulin masuk penjara kapalnya kandas ya maunya I can do all things to Christ who strengthen me tapi mau gak kita go through setiap tantangan hidup kita apakah kita cuma mau give up udah gak mau pusing lagi bukannya bagian saya padahal Tuhan sudah persiapkan ini yang Santi suka apa yang tidak pernah lihat dengan mata apa yang tidak terdengar dengan telinga apa yang tidak terpikir di dalam pikiran Tuhan sudah sediakan untuk kita tapi dapatnya gak instant hello gak instant you need to work with it dalam the lordship of Jesus Christ gak ada istilahnya instant Paulus has to go through everything untuk mengalami kepenuhan Kristus jadi saudara we need to be resistant terhadap apa yang dunia ini terhadap dunia kenapa karena di Galatia 5 ayat 17 mengatakan Galatia 5 ayat 17 oke sebab oke belum galatia 5 ayat 17 sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki jadi kita kita ini belajar supaya kalau apa yang terjadi yang kita kelihatin itu selalu berkala ber apa berlawanan dengan kehendakan roh jadi kita harus resisten lawan saudara jadi kalau ngadapin tantangan bukannya lari dari tantangan tetapi kita lawan itu saudara tantangan itu supaya kita go through setelah kita lewatin kita pikir lagi kok tantangannya kecil ya waktu ngadapin nangis-nangis tapi waktu lewatin kok kecil ya gak gitu besar ya kita bisa lewatin gak ada tantangan janji Tuhan tidak ada tantangan tidak ada masalah tidak ada problem yang melebihi kekuatan saudara jadi selalu ada jalannya Tuhan berikan supaya kita bisa hadapin nah itu saudara merlunya kita stretch kita perlu untuk supaya kita itu bisa siap dan kita itu bisa hidup berkemenangan nah saya tanya sama Tuhan bagaimana caranya caranya sama Tuhan itu gampang gampang bener gak caranya gampang mau tahu dua minggu lagi nah waktu saya tanya caranya gimana sih Tuhan Tuhan itu di buku Yokobus 1 ayat 2 itu berkata saudara saudaraku Yokobus 1 ayat 2 dia katakan saudara saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan bacanya sih saudara saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan pastur ngomongnya enak gak ngalamin aja gitu ya happy birthday Tiffany ini seorang gembala jadi yang ulang tahun juga tahu jemaatnya yang ulang tahun saya tahu bener kan bener kan Tiffany ulang tahun kan saudara bacanya enak anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan tapi kan kita gak gampang kan kalau gak gampang berarti kita perlu apa resistance stretch jadi kalau kita ngadapin percobaan kita anggap satu kebahagiaan kita suka cita saya waktu vacation hari pertama vacation diteleponin Weli Weli mana ya hah ditleponin udah teleponin Tom mobilmu kebakar gak ada yang tau ya mobil saya kebakar tau kok pada tau semua sih jadi saya gak bisa keep secret kebakar saya puji Tuhan karena udah diajarin disini suruh anggaplah satu kebahagiaan kenapa cih ini tau aja anggaplah satu kebahagiaan kalau ngadapin problem anggaplah satu kebahagiaan nah itu dia kalau kita bisa itu namanya resistance threat jadi kita fight it kita go through it kita lewatin sehingga kita itu hidup berkemenangan kalau kita berani lewatin pasti menang karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita kalau Johnson give up praying untuk cari dompetnya dia gak bakal ketemu dompetnya justru semakin dia itu semakin kok bisa-bisa ya udah hilang dompet masih mau nonton lagi bukan ya Tuhan bicara makanya jangan nonton tapi itu namanya persistent go through it pastor John juga pernah ngilang dompet ketemu kalau kalau gak go through it mana bisa ngalamin masalah resist lawan sama masalah itu jangan takut Tuhan bersama dengan kita Tuhan menyertai kita roh kudus bersama-sama dengan kita roh kudus akan bantu roh kudus akan berikan jalannya roh kudus akan kasih tahu bagaimana engkau melewatinya roh kudus akan beri kekuatan roh kudus akan pakai saudara dari pengalaman yang saudara amin menjadi satu kesaksian untuk kemuliaan Tuhan hilang dompet sekarang jadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan jadi hidup kita itu sebenarnya gak ada yang kebetulan apa yang terjadi dalam hidup saudara sebenarnya kopi daripada yang spiritual yang di alam roh alam roh sudah memberikan kemenangan kepada saudara tapi saudara nunggu seperti bangsa Israel sehingga saudara ngalami kemenangan 40 tahun kemudian saya sih gak mau apa yang Tuhan sediakan jangan dia bilang disini orang siapa pasti orang tua semua ini pasti menyediakan harta untuk anak-anaknya amin pastikan tenti ketawa-ketawa begitu juga Bapak di sorga sudah menyediakan begitu besar janji-janjinya Tuhan apa yang saudara inginkan dibilangkan diisi masmur 37 bersuka citalah hendaklah bersuka citalah di dalam Tuhan dalam segala hal apapun yang Anda kehendaki pasti diberikan Tuhan the Lord will give the desire of your heart tapi gak instant loh saudara harus go terus semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara bukan waktunya ngalamin tentandang kabur dari Tuhan diomelin pastor Tom kabur dari gereja pastor Tom kok galak sekarang ya enggak saya suka senyum saudara Tuhan akan pakai orang-orang di sekitar saudara untuk memberitahu saudara supaya saudara keep moving keep on going maju terus terus maju maju terus dari kemenangan ke kemenangan karena kehidupan saudara akan menjadi satu kesaksian untuk kemuliaan Tuhan kemenangan saudara menjadi satu kesaksian untuk kemuliaan Tuhan kemenangan saudara yang berikutnya akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan iman saudara akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan iman yang berikutnya akan menjadi satu kesaksian buat kemuliaan Tuhan jadi saudara kehidupan kita itu enggak ada yang kebetulan we need to stretch Tuhan mau bicara karena Tuhan punya rancangan Tuhan mau pakai saudara semua Tuhan mau saudara untuk menjadi terangnya dunia saudara menjadi garamnya bumi ini saudara garamnya supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan saudara bisa menyampaikan kabar baik karena kesaksian saudara akan merubah orang punya hidup sehingga Tuhan izinkan terjadi tapi kita perlu stretch penkembangkanlah masal rohani saudara saudara saya akan tutup di satu tes Salonika lima ini kuncinya saudara tim musik bisa maju satu tes 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 salonika lima ayat 16 mengatakan bersuka citalah senantiasa satu tes tes salonika lima ayat 16 tes salonika lima ayat 16 Bersuka citalah kalau mendapat berkat Betul gak? Bersuka citalah Senantiasa Jadi Dalam segala hal Bersuka cita Mobil kebakal Bersuka cita Karena Tuhan mau saya ganti mobil Bersuka cita Senantiasa Problem Bersuka cita Karena Kalau Tuhan mengizinkan problem terjadi dalam hidup saudara Tuhan akan membawa saudara Ke the next level Bersuka cita Belajar saudara Kalau kita masih belum bersuka cita Perlu adanya resistance stretch Paksa diri saudara Untuk bersuka cita Saya Kenal Taka ini udah lama Waktu saya baru-baru kenal pelayanan sama Taka ini Taka ini Pernah kejepit tangannya di mobil Saya pikir Taka ini Kejepit orang Madrid Aduh Dia mau Praise the Lord Ini sampai sekarang saya gak pernah lupa Saya bilang Taka Sakit Bukannya adu Praise the Lord Nah itu belajar saudara Stretch Stretch Resistance Kaldel Memuji Tuhan Sehingga kita punya hati Senantiasa bersuka cita Kalau saudara bersuka cita terus Saudara panjang umur loh Kepanarto ini bersuka cita Walaupun di rumahnya berdua Suaranya gak pernah kecil Honeymoon terus sampai saya di Hasienda Dari Temple City ke Hasienda Kedengaran juga Bersuka cita Gak punya duit Bersuka cita Belum punya kerjaan Bersuka cita Kalau belum bisa bersuka cita Resistance threat Lawan Yang kedua Tetaplah berdoa Ayo dong Ayat yang ke 17 dong Tetaplah berdoa Karena bapak mau mendengar Kita punya Kelu kesah Saya kalau anak saya dateng Saya pengen denger Mereka punya cerita Di sekolahannya Dimana saya pengen denger Tapi biasanya bapak-bapak ini Gak mau denger Wah lu masih Bagi-bagi Saya mau denger Saya mau denger Dia cerita Itu hati bapak Kalau kitanya gak mau Bercerita kepada bapak Berarti kita ada secret Benar atau betul Ada rahasia Malu-malu Ceritain ke bapak Tapi rahasianya Rahasianya Kalau rahasianya Yang baik-baik It's good Tapi kalau yang gak Jangan rangka Bapak gak tau loh Halo Tetaplah berdoa Berdoa terus Saya Ya pergi kurs kan enak Makan Saya berdoa Saudara Baca firman Berdoa Makanya saya dapat Message Stretch ini Berdoa Ngobrol Ya berdoa Kalau saudara bagus Dia bisa berdoa Kusyuk di dalam satu ruangan Tapi kalau gak ada Dalam jalan-jalan aja Saudara bisa komunikasi Sama Tuhan Karena dia adalah bapak We have bonding Kita ini ada Bonding Ada ikatan Ada hubungan yang intim Makanya dia mau dipanggil bapak Tetaplah berdoa Dekat dengan dia Jadi kalau dekat dengan dia Tenang Walaupun Di tengah laut Kapal goyang Saya tetap tenang Karena Apa yang tadi Panato bilang Tuhan selalu melindungi Melindungi kita Nah yang berikutnya Ini adalah Kunci Supaya kita bisa Persiapkan diri Ayat yang ke-18 Mengucap Syukurlah Dalam segala hal Sebab Apa Coba baca Sebab Itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Makanya hari ini Kita mau Fokus Supaya Keluar dari tempat ini Doa saya Saudara akan Siap Untuk menerima Janji-janjinya Tuhan Aku Aku hendak Tuhan Karena Kebagilannya Yang bermasmu Bagi Nama Tuhan Tuhan Yang maha Tuhan Minggin Ya Tuhan 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 Kami Sampai Sampai Tuhan Tuhan Terima kasih. 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 Saya enggak ngerti, saya enggak pernah tahu lagu ini, tapi tiap kali saya bisa menyanyikan lagu ini, saya perhatiin kata-katanya. Ternyata lagu ini mau mengajar. Terima kasih. 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 atas jawabanmu Tuhan terima kasih atas firmanmu Tuhan hari ini kami terima firman dengan hati yang terbuka dengan hati yang mau belajar roh kudus engkau perluas pewayuhannya pengertiannya sehingga umatmu keluar akan mengalami satu sukacita mengalami satu pengajaran dimana dalam segala hal senantiasa mengucap syukur senantiasa bersukacita dan tetap berdoa terima kasih berkati umatmu biar berkat surgawi terus mengalir pada umatmu di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin